Intro Para pendengar Radio Suara Gontor di Banyapun Berada Kembali lagi di Dialog Interaktif bersama Ustadara Ustadadiana Kebetulan kita lanjut ini pertanyaannya semakin banyak Iya silahkan Tentang dua pilihan Ustadara Mana yang lebih berpengaruh antara lingkungan sekitar dengan media sosial Menurut para penanyaan Iya Langsung ya Media sosial dan lingkungan Kita hidup dimana? Kita hidup di lingkungan sosial Kita hidup di alam nyata Kemudian media sosial juga ada Jadi gini Umpamanya saya ini mengamati media sosial Itu kan kita melihat Apa namanya? Dalam arti Apa? Media sosial ini Kalau kita bersosialisasi atau membaca Media sosial mungkin yang dimaksud disini ada Facebook, Twitter, kemudian yang lainnya Itu jadi kita ini hidup di alam nyata Iya Kita ini juga kan Punya kawan kan tidak hanya Gini aja Sebelumnya telepon Kita Umpamanya malah Umpamanya gini Saya akan menelpon seseorang Saya ini menelpon seorang Di malam hari Itu ada Kepantasan atau tidak Lihat waktunya Jadi saya Walaupun menelpon Tapi sepertinya Saya itu ngetok pintu rumah orang Di malam hari Nah itu Kiasnya begitu Jadi hati-hati gitu Umpamanya saya menelpon suami orang Umpamanya Ataupun saya gini Saya umpamanya Facebookan tengah malam Sedangkan suami saya tidur Wah Itu kan di dalam Islam Sama aja dia Seperti bertemu Nah Itu tidak baik Itu tidak benar Jadi Itu kan juga harus Seizin dan Sesuami Sepengetahuan suami Karena Dalam Islam itu Ibaratnya seperti bertemu Nah Tidak bisa Sembarangan Jadi Lingkungan sekitar Itu kita hidup di alam nyata Tapi media sosial itu Alam tidak nyata Tetapi kan kita bertemu Bisa saja Kalau kayak chatting Kayak Skype Itu kan sama saja Tuhan bertemu Cuman mungkin di alam yang Gambar gitu ya Sehingga dua-duanya Saya rasa Saling Sama-sama berpengaruh Itu ya Tergantung bagaimana kita Menjaga etika Yang benar Bahwasannya yang kita hadapi Ini siapa Ini sudah berkeluarga Atau Lawan jenis Itu harus ada Supan santunya Etikanya Sehingga tidak Membawa Ke hal-hal yang negatif Yang sudah kita ketahui Akhirnya kan Media sosial Membawa bencana Ada Kan di televisi Kita sering lihat kan Kalau kita salah bicara Kalau kita salah Bersikap Itu sama saja Kita dalam kehidupan Sehari-hari Bersikap Kepada orang yang Kurang pantas Maka akan dihukumi sama Maka harus hati-hati Apapun itu medianya Kita tetap berpedohan Kepada etika Yang baik dan benar Baik Belum tentu benar Maka harus baik Benar Dan indah Jadi itu akan Sinkron dan sesuai Seperti yang diharapkan Terima kasih Terima kasih